Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang baru What is it? Apa itu? Nah teman-teman, as you can see on the screen, we are going to know or learn about Why does English become an international language? Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar Atau sama-sama mengetahui mengapa bahasa Inggris menjadi sebuah bahasa internasional Oke everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much Without further ado, let's get started Oke everyone, today's topic is Why does English become an international language? Jadi topik kita pada hari ini adalah Mengapa bahasa Inggris menjadi sebuah bahasa internasional? Nah, kita akan sama-sama mengetahui teman-teman ya Kira-kira apa saja ya yang menjadi alasannya bahasa Inggris itu Bisa menjadi sebuah bahasa internasional? Nah, kita sama-sama coba teman-teman ya Oke English has become an international language for a number of reasons Including Jadi teman-teman, bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional Karena beberapa alasan Antara lain sebagai berikut teman-teman ya Nah, firstly yang pertama The influence of the British Empire Jadi untuk yang pertama ini teman-teman untuk alasannya ya The British Empire was one of the largest empires in history And it colonized many countries around the world As a result, English become the language of administration and trade in many of these countries Nah, jadi untuk alasan yang pertama adalah pengaruh kerajaan Inggris teman-teman Kerajaan Inggris merupakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Dan menjajah banyak negara di dunia Akibatnya, bahasa Inggris menjadi bahasa administrasi dan juga perdagangan di banyak negara tersebut Nah, oke Let's move to the next reason Kita lanjutkan ke alasan selanjutnya Secondly, untuk yang kedua teman-teman ya The rise of the United States The United States is a global superpower And English is the language of business, science, and technology in the United States As a result, English has become the language of choice for many people Who want to participate in a global economy Nah, jadi untuk alasan yang kedua adalah kebangkitan Amerika Serikat Seperti yang kita ketahui teman-teman Dan Amerika Serikat merupakan negara adidaya global Dan bahasa Inggris merupakan bahasa bisnis, science, dan teknologi di Amerika Serikat Hasilnya, bahasa Inggris menjadi bahasa pilihan banyak orang Yang ingin berpartisipasi dalam perekonomian global Okay, let's see another reason Kita lihat untuk alasan selanjutnya The development of technology The internet and other forms of technology have made it easier for people from all over the world To communicate with each other English is the most common language used on the internet So, it is the language that people use to communicate with each other online Jadi, untuk alasan selanjutnya Mengapa bahasa Inggris menjadi sebuah bahasa internasional adalah Perkembangan teknologi, teman-teman Internet dan bentuk teknologi lainnya Telah memudahkan orang-orang dari seluruh penjuru dunia Untuk berkomunikasi satu sama lain Bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling umum digunakan di internet Sehingga merupakan bahasa yang digunakan orang Untuk berkomunikasi satu sama lain secara online, teman-teman Okay, let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman In addition to these factors, English is also a relatively easy language to learn It has a simple grammar and a large vocabulary of words that are borrowed from other languages This makes it a good language for people who want to learn a second language Jadi teman-teman semua, selain faktor-faktor tersebut Bahasa Inggris juga merupakan bahasa yang relatif mudah dipelajari Bahasa Inggris memiliki tata bahasa yang sederhana Dan banyak kosa kata-katanya dipinjam dari bahasa lain Bahasa Inggris menjadikannya bahasa yang baik untuk orang yang ingin belajar bahasa kedua, teman-teman Nah, and then As a result of these factors, English is now the most widely spoken language in the world It is estimated that over 1.5 billion people speak English as a first or second language English is used in all aspects of global society From business and diplomacy to education and entertainment Nah, jadi teman-teman, akibat faktor-faktor ini Bahasa Inggris kini menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia Diperkirakan Lebih dari 1,5 miliar orang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua Bahasa Inggris digunakan di semua aspek masyarakat global Mulai dari bisnis dan diplomasi hingga pendidikan dan hiburan, teman-teman Wah, jadi sangat luas sekali, teman-teman Oke, let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya Here are some specific examples of how English is used as an international language Berikut merupakan beberapa contoh spesifik bagaimana bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa internasional Wah, kira-kira contoh spesifik apanya yang mencerminkan Bagaimana bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa internasional Oke, untuk yang pertama, firstly, it is about business English is the language of international business Most international business contracts and agreements are written in English, teman-teman Jadi, untuk yang pertama adalah business Bahasa Inggris, ya teman-teman Merupakan bahasa bisnis internasional Sebagian besar kontrak dan perjanjian bisnis internasional Ditulis dalam bahasa Inggris, teman-teman, ya Oke, and secondly, it's about education Untuk yang kedua, education, teman-teman, ya English is the language of instruction at many international schools and universities Jadi, untuk yang kedua adalah terkait dengan pendidikan Bahasa Inggris merupakan bahasa pengantan di banyak sekolah dan universitas-universitas internasional, teman-teman, ya Oke, and then, science and technology English is the language of scientific research and technological development Most scientific papers and technical documentation are published in English, ya Jadi, untuk selanjutnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi Bahasa Inggris merupakan bahasa penelitian ilmiah dan perkembangan teknologi Sebagian besar makalah ilmiah dan dokumentasi teknis diterbitkan dalam bahasa Inggris, teman-teman, ya Oke, let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya It is about media English is the language of international news and entertainment Many movies, TV shows, and songs are produced in English and distributed to audiences around the world, ya Jadi, untuk selanjutnya terkait dengan media, teman-teman Bahasa Inggris merupakan bahasa berita dan hiburan internasional Banyak film, acara TV, dan lagu diproduksi dalam bahasa Inggris dan didistribusikan kepada penonton di seluruh dunia Wow, it's incredible, ya Luar biasa sekali, teman-teman, ya Oke, let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya Overall, English has become an international language because of its historical, cultural, and economic influence It is a language that is used by people from all over the world to communicate, learn, and work, teman-teman, ya Jadi, secara keseluruhan, bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional karena pengaruh sejarah, budaya, dan ekonominya Bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan oleh orang-orang dari seluruh dunia untuk berkomunikasi, belajar, dan bekerja, ya Nah, itu dia, teman-teman, terkait dengan mengapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, ya Maybe, do you have any questions? Mungkin, teman-teman, ada pertanyaan, suggestion, saran, opinion, pendapat, thought, pemikiran, or anything that you want to doubt, atau apapun yang teman-teman ingin sampaikan Please, feel free to write them on the comment section Silahkan sekali, ya, teman-teman, untuk dituliskan di kolom komentar, ya So, what will we learn at the next meeting? Kira-kira, apa, ya, teman-teman, yang akan kita belajar di pada pertemuan selanjutnya? Mungkin, teman-teman, ada request, ya You can write your request on the comment section Silahkan sekali, mungkin, teman-teman, ingin request tentang apa, ya Untuk pembelajaran atau pembahasan di pertemuan selanjutnya? Silahkan sekali untuk dituliskan di kolom komentar Oke, thank you, everyone, for watching this video lesson I do hope this video lesson can provide us many benefits, ya Terima kasih sekali, teman-teman, telah menonton video pembelajaran pada kesempatan kali ini Semoga untuk video pembelajaran ini memberikan banyak manfaatnya untuk kita semua, ya Amin Once again, thanks for watching Sekali lagi, terima kasih sekali, teman-teman, ya So, let's close our meeting today by saying Stay happy, stay healthy, and keep striving Mari kita tutup untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini Dengan mengucapkan, stay happy, stay healthy, and keep striving Oke, everyone Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Have a great day, and bye for now, everyone, ya Bye-bye